Intro Oke guys, balik lagi di channel gue, Chris Tukita, channel GSL guys Sekarang gue akan react 17 nih guys Kita balik lagi ke 17 guys Ini kayaknya mulai seru untuk ngebahas 17 guys Ini teman-teman pada request special video 17 Yang judulnya Snapshoot guys Oke, sebelum kita mulai kita intro dulu guys Cep lo! Oke guys, gue udah buka guys Kita langsung ngayakannya guys Special video 17 Snapshoot Kita denger guys, soundnya seperti apa guys Cep lo! Eh, sorry Ini soundnya di Amerika kayaknya Wow Anjir, gue denger pake speaker ini Kebetulan speaker gue kan Yamaha HS80M guys ya Ini soundnya gila lebar Parah guys, disini depan Wey, asik Oh, mayor banget ya Wow Sound Ini emang dari kemarin gue react nih ya 17 guys Ada salah satu rapper, ini mungkin salah satunya guys ya Yang gue suka guys, disini Oh, di taling high-nya asik Asik Gue sambil berusaha untuk menghafal member-member juga guys ya Wuh, ada organ ya Asik soundnya guys Wuh Kayak pake Rhodes gitu ya Wih Masuk Nuansa-nuansa bluesy-bluesy disini guys Ini juga, ini menurut gue ganteng juga Dengan orang yang ini guys Yang pake kublok guys Bebule gitu Wey, asik Oh, nice banget Tone guys Tone peratin guys Wuh, enak banget Tapi sekalinya yang suaranya berat-berat banget guys Mereka kayak ada dua kubu guys Tone-tone berat sama tone-tone yang manis-manis gitu guys Gokil sih Oke Asik sih lagi Fun banget guys Itu chord itu Gue suka Yang kedua guys Nah disini Nah itu dia Tadi luar besar Dan serius guys Siapa Woozy guys ya Woozy guys ya Boomsi Kalau gak salah temen-temen Ngasih lihat di kolom komentar guys Jujur guys Ini hasil produksinya Gila sih Kokil sih Coba ini Gak ada sama sekali guys Gak ada sama sekali penjelasan guys Lanjut dulu guys ya Lanjut guys Ceplok Kegedean guys Ceplok Gila cara mixnya enak banget sih Low-nya pas banget Ini Woozy Anjir suaranya gue keren tuh guys Serius guys Serius suaranya keren guys Gak soalnya kenapa guys Kalau misalkan seorang produser guys Itu biasanya kan udah Urusannya emang nada Emang chord segala macem Jadi kayaknya Rada oke banget Kuping mereka guys Untuk hal-hal yang detail Kayak pitch Ya kontrol vokal Itu mereka udah Serega kerjasama sama artis Apalagi ini Dia artisnya langsung 17 guys Mungkin dia vokal director juga guys Keren soundnya Asli Shout out nih buat Woozy Gokil Ah ini nuansa berubah disini guys Ya Jadi bluesy gitu guys Asik banget Sini bagian sini Dan gue perhatiin 17 guys Pattern-pattern drumnya Itu rada-rada unik Menurut gue guys Yang jarang dipake Untuk lagu-lagu mainstream guys Contoh kayak ini Transisi disini Mungkin kalau yang bagian disini Memang masih umum nih guys ya Prak-prak-prak Nah disini nih Ajrit gila gokil Maksudnya separasinya juga guys Nice sih Cakenya berapa kali dipake guys Tadi kayaknya lebih dipake floor deh Floor tom Aduh dikasih organ gitu tuh guys Terus naro-naro organ nih guys Ini bener-bener bener deh Gue sangat perhatiin Detail-detail musik soalnya guys Kayak organ kayak gini nih Dia di tempat Ditaruh-taruh yang bijak guys Jadi gak rusak suasana guys High frequency asik sih Oke Pam-pam Ajri Gokil Awalnya ini Agak-agak Seventies guys ya Sixties Seventies Tapi dimasukin chordnya Ini rada berubah Yang lebih modern nih guys Ya kan Berubah Iya Turun setengah-setengah Sakit Oke Nice sih Aran Semennya Uh Bass lainnya Dan gue denger bass lainnya juga Kayaknya bukan midi guys Dia emang ngetik beneran guys Real sih Oh nice tone-nya Rada vintage gitu tone-nya Oh Vokalnya Serius tuh Ini udah ganteng Vokalnya asik lagi guys Mungkin akan jadi calon bias gue guys Asik Nih Oh Cara nge-rape gue suka sih Nice Detailing vokalnya guys sih Ini dikasih harmoni Pu-pu-pu Dikasih kayak gitu juga guys Nice banget Asik Gokil sih Anjir gila Groove-nya dapet banget guys Soalnya gue perhatiin karya-karya yang 17 guys Dia kayaknya tuh tipe-tipe orang yang suka Dep Dimensinya juga yang lebar guys ya Kalau kalian perhatiin Mungkin gue sotoy guys ya Gue baru denger beberapa lagu dari 17 guys Tapi menurut gue tuh Mereka tuh suka banget yang Musik-musik tembem guys Rada mid-low-nya tuh rada Bepunuk guys Sama dimensinya lebar banget guys Modelnya kayak gitu Sabi banget sih Oh nice Ada grand piano Ada roots Ah abis Abis Diulang lagi Emang lagi nge-trend sih guys Lagu-lagu Cepet hilang gitu Oh Ah Oke Disini guys Dijelasin kali Untuk gue diemin Kita liat guys Art director Mingyu Buset Mingyu semua Mingyu siapa guys Special cameo Oh ada cameo tadi ya Thanks to Karat Oh iya Fandomnya Karat guys ya Presented by Pledis Oke ini Pledis Produksinya Tetep Bagian audio gak dikasih liat Oh shootingnya dari tadi Emang handheld sih gue perhatin Gila produksinya gokil guys Produksinya gue suka banget guys Maksudnya bijak banget Pemilihan instrumen Penempatan posisi Panning instrumen juga Terus high frequency Low frequency Jadi kalian bisa ngerasain tuh Antara dynamic range Dari frekuensi Depth of fieldnya Panningnya Itu lebar banget sih guys Gokil guys Oke guys Sekian dulu dari gue Thanks for watching Jangan lupa untuk like Share dan komen di video Jangan lupa untuk mencetong Pus-break Chris sayang Bye-bye Jangan lupa untuk mencetong Jangan lupa untuk mencetong